Intro Kenalin guys, ini Degen Berang-berang Cakak Kecil Asia Treat your dog like it's your own kids lah Belum mama, mereka harus berdoa dulu Oke? You keep pray dulu Pengen digendong-gendong Sama bisa pindah pundak Satu, dua, tiga, tangkap, Gen Eh, pakai tangan maka nih Aku juga ngajarin dia untuk Mencet button yes atau no Ruki suka syuting atau enggak? Yes Good boy Bangun tidur ku terus mandi Tidak lupa menyapa Degen Bangun tidur ku terus mandi Wah, bangunnya duluan tangu nih Yuk, kita makan yuk Tidak lupa Lebih dari separuh waktu saya dalam sehari Kan bareng Degen Jadi, kebayangkan deketnya saya sama si Degen.ini Hei Kok diam aja kamu? Dek, mana lato-latonya D katanya Yuk ikut main ke taman Kenalin guys, ini Degen Barang-barang cara kecil Asia Dia punya ciri khas yang unik Itu tangannya sama kakinya itu putih Biasanya kalau barang-barang yang normal itu Tangan kakinya hitam Dan dia juga punya buntut yang ujungnya putih juga nih Selain itu, Degen ini hidungnya pesek dan mempunyai dagu yang putih nih Dan Degen ini adalah betina Jadi dia punya putih Di sini Tuh Usia adopsinya tuh satu setengah bulan Waktu pertama kali adopsi Degen Dan kondisinya tuh matanya masih belum melek waktu itu Terus badannya masih kecil banget Segede telapak tangan Nah ini video pas dia masih belajar pegang botol susu Liat deh tangannya masih kecil banget kan Dia masih minum susu Sampai akhirnya udah bisa makan ikan Dan udah bisa sebesar ini nih badannya Sekarang kurang lebih usianya udah 3 tahun Dan berat badannya udah hampir 5 kg sekarang Nama Degen itu terinspirasi dari film How to Train Your Degen Jadi si Degen itu waktu kecil mirip karakter yang namanya Toothless Nah Toothless itu kan dia badannya hitam kayak gini Dari film How to Train Your Degen jadi Degen Biasanya Degen itu bangun jam 9 Terus dia makan ayam file Dan dia tuh makan sehari 2 kali Dan dalam sehari tuh dia ngabisin setengah kilo biasanya Nah Degen kita makan ya Eh pake tangan makan nih Ih Makannya pake tangan loh Proses kasih makannya tuh biasa end feeding Itu supaya otter kita lebih bonding sama ownernya Karena kalo udah biasa end feeding Itu otter biasanya cenderung lebih jinam Kadang tuh saya suka isengin dia nih Jadi saya punya pancingan terus makanannya saya taruh di pancingannya Terus dia suka ngejar-ngejar gitu pas di dalam kandang Abis makan itu Degen biasanya di siang hari tuh berenang Main terus sampe sore hari di kandang barunya Pas berenang itu Degen tuh suka ngambil-ngambilin bola Jadi kayak main lempar tangkep gitu Sama dia sih suka ngambil-ngambilin batu Dan batunya juga suka digigit-gigitin sama dia Satu, dua, tiga, tangkep kan? Dulu kandang Degen tuh kecil terus cuma ada bugnya doang Beruntungnya si Degen itu sekarang udah punya kandang yang gede Karena dia di endorse Dan kandangnya tuh sekarang udah mirip banget kayak habitatnya Saya tambahin juga rumput sintetis Terus saya tutup juga nih biar dia adem Ada tanamannya, terus ada air terjunnya juga Dan dia bisa main banget nih kuas seharian Selama Degen di kandang sih banyak banget yang mampir ya Kayak temen-temen saya juga ada yang mampir Keringin dulu dah Degen lagi ngapain? Degen lagi main nih Main main ya? Oh, terlihat ya? Kering badan aja Bermain apalagi kamu? Ayo Pengen digendong-gendong sama bisa pindah pundak Jadi dia bisa pindah pundak dari satu orang ke orang lain Apa dikasih ini? Apa nih isinya? Wih, baju! Saking banyak yang sayang sama Degen Banyak banget nih yang kasih baju buat dia Bajunya tuh ukuran anjing kecil sih biasanya Terus motifnya tuh biasanya lucu-lucu Ini Ini Ambil Nah Ini Satu lagi Satu lagi Satu lagi Tangan ya? Nah Eh, tangannya lewat Lewat tangannya Lewat tangannya Lewat tangannya Lewat tangannya Sampai Degen bisa sepopuler sekarang Pas Degen pengen deketin Kelincinya langsung ketakutan Waktu dua-duanya gua turunin Mereka langsung kejar-kejaran berdua Kelincinya cepet banget Si Degen sampai kebingungan Degen makannya apa bang? Degen makannya daging ayam nih Konten saya selain edukasi tuh Saya juga pengen menghibur juga sih Kan pertama Banyak banget nih yang belum tahu Binatang otter nih Selain itu juga Waktu itu saya mulai pas pandemi Jadi banyak banget yang terhibur ternyata Sama konten-kontennya Degen Nggak nyangka juga Di tahun ini akhirnya bisa dapetin Si level play button dari YouTube Kalau kelamaan digendong itu si Degen suka nangis-nangis gitu Dan dia biasanya kalau udah nangis gitu Minta diturunin Degen ini kan mamalia yang aktif Jadi selain dia main di kandangnya Dia juga saya ajak jalan-jalan nih Kalau sore-sore Kalau kelamaan digendong itu si Degen suka nangis-nangis gitu Dan dia biasanya kalau udah nangis gitu Minta diturunin Terus diajak main Main kemana Degen? Ke taman mau? Mau nggak? Mau Oh yaudah Yaudah Degen Kita main ke taman Ayo Ayo Ini juga saya ajak jalan-jalan nih kalau sore-sore Sekalian dia sosialisasi sama orang sekitar Bang Anterin ke taman ya bang ya Iya Untuk menciptakan suasana baru nih saya juga ajak Degen jalan-jalan naik beca Degen nanti kalau udah jalan-jalan ketemu orang jangan bandel Gen ya Tau serama ya Oke Wah Degen kayaknya antusias banget nih pas lagi naik beca Mau ini kemana? Tau nggak? Tau Tau Ayo Hei Degen Halo Halo Tau digennya kak? Iya Mau coba taruh pundak kak? Tau nggak? Karena banyak yang tahu Degen jadi banyak yang pengen gendong Degen nih Dan banyak juga yang pengen minta foto Aduh Enak ya Iya Iya. Lembut ga bulunya? Pegang dong, pegang. Gimana kak, ini perawatannya susah ga sih kak? Ini yang pasti harus ada space luas dulu, kandangnya luas. Sama harus ada airnya, karena dia hewan semi-akwatik gitu. Degen juga seneng nih kalo jalan-jalan ke taman, soalnya suka dilus dulu sama orang-orang. Supaya si Degen bisa bonding kayak gini ke orang-orang, itu dia dari kecil udah dibiasain jalan ke publik. Jadi kalo kalian punya peliharaan nih, kalian harus biasain dari kecil tuh bawa ke publik. Ya, saya sih sayang banget sama Degen, ya. Aku harus bilang nih kayaknya. I love you. Udah soalnya kita pulang dulu ya. Ruyuki, pengenin mami. Ruyuki. Ruyuki. Ini adalah anabul aku, Ruyuki. Ruyuki ini adalah anjing Beagle. Dia sekarang umurnya 2 tahun. Aku udah adopsi dia dari umurnya 3 bulan. Hai, Ruyuki. Halo. Jadi Beagle ini sebenernya adalah hunting dogs. Mereka itu indra penciumannya kuat banget. Makanya ini earsnya agak panjang. Ini tuh kayak ngebantu mereka untuk indra penciumannya. Jadi kalo misalkan aku ajak Ruyuki jalan-jalan. Dia tuh suka banget kayak exploring tempat-tempat baru. Untuk kayak nyium dan mengenal tempat itu. Jadi anaknya lumayan kepo sih. Tapi it's really fun to have a Beagle. Beagle itu kayak they're really active and playful. Nih, contohnya tuh kan dia mau ngajak main lagi. Well, it's so fun to have a Beagle. Dan I love Beagles. And I love Ruyuki. Kayak aku udah nganggep dia tuh kayak dia anak aku sendiri sih. Good for you. Maksudnya. Kebetulan aku emang adopsi dia dari kecil kan. Jadi aku emang bener-bener ngerawat dia sendiri. Emang dari kecil tuh kita kayak ada connection sama dia. Awalnya tuh kita nggak ada plan untuk adopsi Ryuki. Sama kayak kita punya anak. Kita harus ngejaga dia secara fisik. Terus ngerawat dia. Take care of him secara physical dan mentally juga. Menurut aku responsibility-nya besar. Tapi itu yang ngebuat kita jadi kayak ngerasa it's our responsibility to take care of our dog. Like he's our own son. Nah kalau Ryuki sendiri itu awalnya aku mulai training dia itu dari hari pertama dia dateng. Mulai training kayak house rules. Apa yang boleh dilakukan di dalam rumah. Kalau Ryuki ini dia mulai aku ajarin kayak triks-triks yang for fun gitu. Kayak dia bisa pura-pura ketembak. Aku juga ngajarin dia untuk mencet button yes atau no. Nah dia bisa milih yes or no. Jadi dari button itu dia tuh kayak mengenal suaranya. Kayak yes kan ada suara yes. Terus no ada suara no. Jadi lama-lama tuh dia ngerti kayak oh yes means yes and no means no. It's kind of fun juga sih karena kita jadi bisa kayak berinteraksi sama anabul. And it also helped me bond more with Ryuki karena bisa ngajarin triks-triks ini ke dia. Ini berapa? Yes, good job. Sit. Kalau ini? Yes, good job. Sit. Kalau mau ajarin dia triks, do it with lots of fun. Jadi dia juga enjoy, kita juga happy, jadiin waktu itu untuk quality time sama anabul dan main bareng. Jadi setiap Rabu itu aku biasanya bikin konten Rabu Ryuki. Biasanya aku ngasih bowl ke dia, isinya tuh aktivitas-aktivitas seru yang bakal aku lakuin sama Ryuki di hari tersebut. Dan kebetulan Ryuki tuh milihnya hari ini. Ryuki main whole hoop, yeay! Which is one of the activities yang Ryuki tuh suka banget karena dia, well as you know, Beagles are very active, jadi dia tuh suka kayak loncat-loncatan. Go! Good boy! Good boy! Good boy! Awalnya itu dia agak takut gitu sama hula hoop. Kita harus kenalin dia secara perlahan sama mainan tersebut. Jadi setiap kali Ryuki berani interaksi sama hula hoop, kita kasih dia reward seperti snack. Terus kita bilang kayak, good boy gitu. Good boy, you're okay! Again, one more time! Hula hoop is one of the games yang dia suka banget lakuin. And until now, he really enjoys it. It's your treat! The big one! Yes! Yeay! One more, one more! Kadang untuk melatih anabul dan untuk bonding sama anabul itu takes time. But from my experience, it's very important to cherish every moment you have with your dog. Kita harus bener-bener spend quality time sama mereka. Enjoy every moment. Thank you, Ryuki. Good boy, Ryuki. Good boy, Ryuki. Anabul itu kalau menurut saya, it's very important to cherish every moment you have with your dog. Enjoy every moment. Thank you, Ryuki. Good boy, Ryuki. Anabul itu kalau menurut aku, dia nakal itu bukan karena sengaja dia mau melakukan suatu hal yang nggak baik. Tapi, there's a meaning behind that. Antara dia cari perhatian, atau dia kurang olahraga, jadi ada excess energy. So, these things happen. I think it's normal, but it's very important for us to be sabar ke anabul. Minta maaf dulu sama mami. Kenapa Ryuki tadi mencuri sedang? Kenapa? Kenapa? No, 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 no. Treat your dog like it's your own kids lah. Jangan sampai mereka jadi takut terus trauma sama kita karena kita hukum atau marahin. Jadi biar mutri Yuki happy kalau dia lagi jenuh di rumah, aku tuh ngajak dia jalan-jalan. Dia happy banget kalau kita ajak nge-mall atau ke taman. Nah, biasanya kalau mau jalan-jalan sama Ryuki, aku siapin barang-barang dia kayak aku dandanin pakai baju. Coba baju dulu ya. Gumash. Nih. Yuki mau pergi jalan-jalan. Yeay, udah ganteng. Sebenarnya baju itu tuh menurut aku ngebuat anabul jadi bersih juga. Karena kan jadi nggak kena langsung sama rumput. Misalkan anabul-anabul yang punya kulit sensitif kayak Ryuki. Ryuki tuh kalau lagi main di dog park, kalau udah ketemu anabul lain, dia tuh excited banget. Apalagi kalau udah ketemu anabul yang sama-sama kayak connected gitu. Ini kayak gini kalau doggy. Banget sih, asik banget sih mainnya. Dia tuh bakal, wah seru-seruan deh. Udah sampai guling-gulingan, bisa sampai main berapa jam, bakal lupa waktu. Karena se-happy itu dia kalau ketemu teman baru di dog park. Kalau Ryuki abis main-main di dog park, karena dia udah keasikan main sampai guling-guling dan akhirnya kotor, aku biasanya bawa dia grooming. Abis ini mandi ya? Nah, kalau di komo park itu biasanya aku bawa dia ke bark pad untuk treatment. Nah, di tanah tuh Ryuki bakal dimandiin, terus digunting kukunya, terus dibersihin kupingnya, dan trimming bulu juga. Jadi tadi Ryuki tuh abis main di taman, jadi udah agak kotor mau grooming dulu, mas. Jadi sebelum kita grooming itu, kita ada pengecekan juga, bak. Bye, babymon! Dadah! Kalau Ryuki lagi grooming, biasanya aku sekali-sekali ngecek progress dia. Jadi, kira-kira dia lagi di tahap mana sih? Nah, kebetulan kalau Ryuki lagi mandi tuh mukanya ekspresinya suka lucu, jadi aku suka ngerekam dia. Well, kalau lagi grooming sih, untungnya Ryuki anten ya. Dan karena uncle-uncle di sana, yang groomernya itu juga baik-baik juga, jadinya Ryuki juga happy di sana. Ping lihat ekspresinya emang lucu banget, jadi suka aku video-in akhirnya. Selamat tinggal, terima kasih uncle! Ada apa bentengnya enak wali! Oke, let's go, let's go! Bye bye! Bye bye! Bye bye! You wanna eat? Babymon mau mam? Mam! Yuk makan yuk! Udah leper ya! Untuk makanan utama Ryuki, dia itu paling suka makan salmon. Jadi, aku biasanya masakin dia salmon, pakai brokoli, sama ati ampela bebek. Wah, kalau dikasih itu Ryuki pasti semangat banget makannya. Dia bisa sampe ngikutin aku, sampe nungguin aku masak, sampe selesai. Pokoknya dia tungguin aku di dapur. I know, I know. Anggur di sini. Oke. Ryuki, udah ready mamam ya? Sebelum mamam, Ryuki harus berdoa dulu, oke? Ryuki pray dulu. Pray, thank you God for today. Bless everybody, my family, and me. Amen! Good boy, Ryuki! Pintar, Ryuki good boy mamamnya. Habis clean, bu. Udah kenyal ngajak main lagi? Iya, dibersihin semuanya. Mengenai pembuatan konten, awalnya itu aku mulai pada tahun 2021. Semenjak saat itu aku menekuni untuk konsisten upload konten terus, setiap hari berbagi tips, terus sharing juga konten-konten yang fun, entertaining, dan kadang komedi juga. Sebenarnya, nama Mami itu Yuko. Bukan Mami. Selama ini kan Ryuki taunya Mami itu namanya Mami. Dan aku bersyukur banget karena sekarang aku udah berhasil mendapatkan beberapa ratus ribu followers di across my social media platforms. I'm very thankful for that. Dan aku kaget. Ternyata aku diundang untuk menjadi speaker di salah satu acara yang menurut aku very special. Sebenarnya menurut aku semua anjing bisa pinter sih. Menurut aku semua anjing itu pinter. Tapi mungkin ada hal-hal yang harus biasa, nanti kayak kita latih. Karena balik lagi tergantung kita. Yang ini adalah Pochella. Pochella itu adalah adoption party untuk animals yang less fortunate animals yang butuh their forever homes. Di sana aku berbagi tips dan juga sharing-sharing mengenai konten creation dengan Ryuki. Jadi kita harus selalu kasih dia the best life that we can for them. We have to provide for them. Spend every moment you can with your dogs. Cherish every moment. And just enjoy every time with them. Karena well, their life is not as long as our life span-nya. Jadi kita harus bener-bener spend quality time sama mereka. Salah satu momen yang paling unforgettable dengan Ryuki adalah ketika dia ulang tahun kemarin. Yang kedua tahun. Happy birthday Ryuki. Happy birthday Ryuki. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Ryuki. Menurut aku birthday Annabul itu adalah momen dimana kita itu thankful bahwa dia masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Aku decided untuk celebrate di rumah aja sih kecil-kecilan tapi dengan makanan favoritnya Ryuki yaitu bebek. Pokoknya hari itu adalah hari spesialnya Ryuki. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Uh, truthfully, he came to my life at one of the darkest moments I had. Oh no! T-boy! No, no! Ryuki! 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 Hi! Hi! Kyuki! 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 My other half now. selamat menikmati selamat menikmati